Intro Saya sebenarnya menawarin untuk ngecek, ngetes, merasakan Stadion Jatidiri. Mau gak? Wais, dengan senang hati pak. Tim Elite Pro Akademi PSIS Semarang akhirnya mulai menjajal rumput hijau di Stadion Utama Jatidiri Kamis 7 Januari pagi. Ia sambangi markas Tim Elite Pro Akademi PSIS Semarang di Jalan Durian Selatan, Banyumanik, Semarang. Kedatangan gubernur membuat para pemain dan ofisial terkejut karena tidak menduga sebelumnya. Namun suasana langsung cair dan akrab ketika Ganjar mengajak pelatih berdialog dan bercanda. Bahkan Ganjar mengajak tim dan ofisial untuk makan bersama. Suasana begitu hangat, apalagi Ganjar menawarkan tim Elite Pro Akademi PSIS untuk menjajal dan berlatih di Stadion Jatidiri. Para pemain nampak sangat antusias dan bersuka cita. Kita sangat antusias ya mendapat tawaran dari Pak Gubernur tadi, kita terima kasih. Kita jadi tim pertama yang mencoba lapangan Jatidiri. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan bahwa dirinya sedang menyiapkan agar stadion segera dapat digunakan untuk pertandingan. Saat ini pihaknya sedang meminta penilaian dari Otoritas Sepak Bola Nasional tentang standar kelayakan stadion. Dari data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, proses pembangunan komplek olahraga Jatidiri sudah mencapai 47,47 persen. Sedangkan khusus untuk stadion utama Jatidiri sudah 66,13 persen. Saat ini pembangunan sedang dikebut untuk selesai 100 persen. Karena kemarin ada corona, sekarang belum selesai, repokusing terjadi. Sebenarnya legernya ya sudah 80 persenan kurang lebih. Nah sekarang kita sedang menyiapkan ada tiga hal. Satu, kita lagi minta kepada otoritas yang mengerti tentang konstruksi dan pembangunan. Dua, kita minta pada otoritas teknis penggunaan lapangan ini. Dalam hari ini PSSI pasti. Dan yang ketiga tentu soal administrasi, seandainya masyarakat mau menggunakan siapapun itu bagaimana caranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.